Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya bertemu lagi dengan saya dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memberitahukan kepada teman-teman tentang bagaimana sih caranya komplain di aplikasi marketplace Bukalapak dalam berbelanja online di marketplace pastinya ada saja kasus di mana produk atau barang yang dikirim tidak sesuai dengan ekspetasi kita atau ekspetasi teman-teman bisa saja cacat barangnya atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang ada di foto dan atau alamat yang salah salah mengirim alamat begitu juga jika teman-teman berjualan pastinya ada saja komplain yang ingin kita ajukan ke marketplace yang bersangkutan nah di marketplace Bukalapak teman-teman bisa menyampaikan atau mengajukan komplain-komplain melalui yang pertama yaitu melalui email teman-teman dapat langsung mengirimkan email berisi komplain-komplain atau hal-hal yang ingin diajukan kepada pihak Bukalapak dengan mengirimkannya ke alamat email cs.bukalapak.com kemudian yang kedua teman-teman juga dapat mengirimkan komplain-komplain tersebut melalui ofisial twitternya Bukalapak yaitu at bukabantuan nah selain kedua cara itu teman-teman juga dapat langsung mengajukan komplain dengan live chat kepada cs-nya dengan cara yang pertama langsung saja buka dulu aplikasi Bukalapak kemudian jika sudah berada di halaman beranda silahkan teman-teman masuk ke page akun dan scroll ke bagian paling bawah teman-teman akan menemukan menu buka bantuan seperti ini maka akan ditunjukkan langsung kepada page atau halaman live chat bersama cs.bukalapak atau juga teman-teman bisa melalui menu komplain nah disini teman-teman teman-teman dapat melihat komplain-komplain komplain-komplain sebagai pembeli ataupun sebagai belapak dan untuk mengajukan komplain silahkan teman-teman klik tombol buka bantuan kemudian selanjutnya tekan icon chat berwarna hijau di bagian pojok bawah dan untuk melakukan pengajuan komplain-komplain silahkan teman-teman isi nama dan alamat di bagian kolom paling atas atau bisa juga langsung dengan login dengan google teman-teman jangan lupa juga untuk memasukkan nomor telepon yang dapat dihubungi di bagian nomor telepon lanjut dengan memilih kendala yang dialami oleh teman-teman silahkan teman-teman memilih kategori kendala tersebut di bagian ini jika sudah silahkan teman-teman ketikan atau tulis isi bagian pesan ini dengan komplain-komplain yang akan diajukan kepada pihak Bukalapak kemudian selanjutnya selanjutnya teman-teman silahkan tekan tombol mulai chat maka pihak apa CS Bukalapak pun akan langsung membalasnya dengan robot atau bot kemudian jika sudah siap untuk membalas pesan kita akan langsung dibalas teman-teman juga dapat melihat posisi antrian di bagian ini ya ini antrian di mana CS tersebut akan membalas pesan atau komplain teman-teman nah kurang lebih seperti itulah cara untuk komplain di aplikasi marketplace Bukalapak jika teman-teman masih bingung atau ada yang mau ditanyakan silahkan berkomentar di kolom komentar yang telah disediakan oleh youtube dan jika teman-teman merasa bahwa video ini atau konten ini bermanfaat untuk teman-teman tolong bantu kami untuk terus berkarya dan meningkatkan produktivitas kami dengan cara menekan tombol subscribe di bagian bawah video dan jangan lupa like dan bagikan video ini kepada orang lain yang juga mungkin membutuhkan atau di aplikasi sosial media yang teman-teman punya terima kasih telah menonton mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam berkata sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati